Ya ibu ku bilang, gak usah main skate lagi lah. Nama ku Gregorius Altwin. Aku seorang skateboarder. Skate tuh udah kayak narkoba. Narkoba aku sih. Aku dari keluarga broken home. Tapi broken home ku bisa dibilang agak lucu sih. Jadi kayak bapak sama ibu itu tinggal satu rumah. Tapi kayak kita itu bapak ibuku kayak gak ngeliat gitu. Jadi kayak misalnya aku, aku, kamu, kamu. Jadi kalau misalnya kayak ada keperluan untuk ngomong. Tolong bilangin papa. Tapi dari perantaranya dari aku. Makanya aku lebih banyak bilangnya ke mama, mama, mama gitu. Keluarga ku kayak gini yaudah gitu. Tapi tetep aku sayang sama mereka berdua gitu. Apapun yang terjadi. Pas dulu kalau gak kenal skate. Aku cuma jadi enak biasa yang gak tau mau jadi apa. Ngalir gitu. Ngikut temen. Itu aja sih. Kayak gak punya pikiran sama sekali. Kadang kan kalau ditanya, pengen cita-citanya apa gitu. Tapi ini aku gak tau. Sampai akhirnya. Semenjak aku sering main sama petangga. Namanya Tio. Disitu aku baru kenal. Itu namanya papan skate. Tapi awalnya aku ngeliat ini apa sih. Kayak apa ini gitu. Aku tanya ini apa. Ini namanya skateboard. Terus gimana cara mainnya. Kakaknya dateng. Dan dia nunjukin. Ini cara oli. Itu lompat kan. Dari situ aku coba. Pasti pertama nyungsep. Tapi dari situ kayak. Kok ini beda nih. Dari mau olahraga yang lain gitu. Terus dari situ aku mulai ketagihan. Tapi minjem. Mungkin gak gampang buat aku main skateboard. Soalnya aku harus mati-matian latihan bertahun-tahun. Terus. Harus. Buang waktu. Untuk belajar. Aku harus ngerasain cedera. Dari skateboard. Nah itu aku cerita sama ibuku langsung. Ya ibuku bilang. Gak usah main skate lagi lah. Tapi setelah. Aku bisa. Menunjukin kayak aku menang lomba. Aku ngasih duit. Ibuku mulai kayak. Ya udah. Kalau misalnya. Kamu. Tetep mau main skate. Terus kamu bisa. Ngehasilin duit sendiri. Ya mama. Bebasin gitu. Pokoknya. Aku gak membebani orangtuaku sendiri. Jadi kayak. Aku bisa ngidupin. Diriku. Yang gak harus. Aku mah. Aku mau ini gitu. Pak. Aku mau ini gitu. Sedangnya kayak. Pengen beli sesuatu. Aku bisa. Pakai duit sendiri. Kita buktiin ke orangtua. Baru orang lain. Pasti kayak. Oh ternyata. Dia. Bisa nih. Udah. Aku niatin. Ikut kompetisi. Ikuti kompetisi. Aku mulai jarang. Minta duit. Dari orangtua. Tetep. Ikut kompetisi. Sering. Menang. Dan orang-orang bilang. Kamu harus coba. Next level nih. Ketingkat yang pro. Yang aku kira tuh kayak. Oh. Lawannya gak bakal. Seberat ini gitu. Ternyata. Berat banget. Menurutku. Selama aku ikutin. Kompetisi tuh. Gak ada satupun. Yang. Aku menangin. Tuhan. Mau kayak mikir. Kayaknya. Udah dah. Gak. Gak mungkin bisa lagi gitu. Tuhan. Aku cuman pengen. Bisa nunjukin. Kalo orangtuaku. Kalo aku tuh bisa. Aku. Pasarin semua pada Tuhan. Dan. Ada satu firman Tuhan. Yang menguatkanku. Yaitu. Karena itu. Saudara. Saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan. Sebab. Kamu tau. Bahwa dalam perseketuan. Dengan Tuhan. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Dan. Pastinya aku percaya. Jeripayamu udah aku lakuin selama ini. Aku gak bakal sia-sia. Jadi. Aku sangat bersyukur pastinya. Terhadap Yesus. Karena. Yesus udah. Berkorban mati buat aku. Mengampuni dosaku. Dan. Kalo. Gak ada Yesus juga. Aku gak tau. Mau jadi apa. Gak punya. Potensi kayak gimana. Buat aku sekarang. Dengan potensi yang udah Tuhan kasih. Aku bakal lebih. Kerja keras. Berusaha. Extra mile. Kedepan kita itu. Kayak gimana. Terus kita mau jadi apa. Kita harus punya tujuan untuk hidup juga. Aku pastinya. Punya prinsip. Sendiri. Gak bakal terjurumus. Yang hal-hal yang buruk. Sampai kapan pun. Aku bakal megang prinsip itu. Mau orang lain. Bilang aku. Oh kamu Alwin gak asik nih. Karena. Gak bisa diajak kayak gini. Itu menurutku. Yaudah. Bodoh amat sih aku. Lebihan. Jadi kayak. Mau jadi diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun ini. Aku ngikutin kompetisi dimanapun gitu. Terus. Akhirnya. Skateboard. Diakuin. Di ASEAN Games. Apalagi Olympic kan. Olympic 2020. Jadi. Tahun kemarin. 2018. 2018. Itu ada ASEAN Games. Waktu itu. Ada. Poster. Untuk ngikut seleksi. Aku ikut. Aku kayak gak terlalu. Mikir. Yaudah. Aku main aja. Yang terlalu. Pengen banget. Masuk platnas. Yang main aja. Biar. Gak terlalu terbebani. Akhirnya. Aku bersyukur. Bisa masuk platnas. Gak terlalu terlalu banyak sih. Dan Indonesia. Alwin Angka Wijawa. Surabaya. Dan Pesat. Jika。 Jika. 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 tapi dari situ jangan cepat terpuasin sih kita tetap harus latihan buat nambahin skill buat bisa ngalahin negara lain ada tiga hal pastinya buat untuk bermain skate yang pertama pastinya niat terus yang kedua usaha ekstra mile pastinya terus ketiga pastinya berdoa dan berserah kepada Tuhan start going with extra mile and opportunity will follow you